Terima kasih. Tak hanya itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Bank Indonesia pun meniadakan kas keliling tahun ini. Jumlah tersebut menurun 11,2 persen dibandingkan tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, layanan kas keliling ditiadakan. Masyarakat hanya dapat menukarkan uang di 559 titik layanan penukaran uang pada loket di bank umum. Selain itu, Herawanto pun menghimbau agar masyarakat hanya menukarkan uang di loket bank dan tidak menukar uang pada inang-inang penjual uang di pinggir jalan. Menukarkan melalui bank itu akan jauh lebih aman karena uang-uang yang disediakan melalui kantor-kantor bank telah dilakukan langkah-langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sementara kalau penukarannya melalui inang-inang, ini sangat mungkin tidak dilakukan. Untuk pencegahan peredaran COVID-19, Bank Indonesia pun mengkarantina uang selama 14 hari sebelum diedarkan, serta menyemprot disinfektan pada sarana dan prasarana pengolahan uang. Tak hanya itu, pihak BI pun menghimbau masyarakat agar menggunakan transaksi non-tunai untuk meminimalisasi peredaran COVID-19.